Tim Reskrim Polres Tanah Laut Kalimantan Selatan menangkap 4 penipu bermodus ganjal anjungan tunai mandiri atau ATM. Disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Tanah Laut AKP Alvin Agung Wibawa bahwa keempat pelaku berasal dari Lampung dan merupakan spesialis pengganjal ATM. Dikutip dari Kompas.com diketahui para pelaku berinisial IS, JI, RA dan RP merusak 2 unit ATM milik BNI di sebuah rumah sakit dan salah satu hotel di Palaihari, Tanah Laut. Hal tersebut disampaikan oleh AKP Alvin Agung Wibawa saat ditemui pada dari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Alvin mengatakan bahwa para pelaku datang ke Kalsel memang berniat melakukan tindak kejahatan, perusakan, dan pencurian uang di mesin ATM. Para pelaku diketahui memiliki peran masing-masing dalam menjalankan aksinya. Dijelaskan oleh Alvin, satu orang berpura-pura menelepon dan satunya lagi merusak dengan mengganjal ATM, sedangkan dua orang lainnya mengawasi dari luar dan juga sebagai sopir. Menerima laporan adanya sindikat pengganjal ATM, polisi kemudian bertindak cepat. Salah seorang pelaku ditangkap di Jalan Guntung Manggis, Banjar Baru, menyusul pelaku lainnya yang juga berhasil ditangkap. Alvin mengaku belum bisa memastikan untuk total kerugian. Disebutkan bahwa jumlahnya masih dihitung oleh pihak bank. Akibat perbuatannya, komplotan pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Tanah Laut dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!